Selamat pagi, selamat bertemu kembali di GMMUN School, batch ke-7, kelas ke-2 tentang position paper. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah selesai kelas pertama tentang MUN 101, dan di kelas ke-2 di hari Minggu pagi ini kita membahas tentang position paper. Jadi, apa yang adalah position paper? Nanti kita jelasin, terus cara nulisnya gimana, contohnya gimana, terus tips-tips cara bikin yang bagus, gimana nih, ke position paper yang baik, karena aku ingin belajar soal itu, nanti kita pelajarin di hari ini. Teman-teman yang internet mendukung, seperti biasa, silakan dibuka kameranya. Dan juga untuk teman-teman yang kemarin kelas pertama tidak hadir dan baru bisa hadir di kelas ke-2, saya izin kenalin diri saya lagi, kenalin nama saya Abdur, aku sekarang mentor di GMMUN School, dan udah jadi mentor dari apa ya? Nggak lupa lagi, dari Januari, ya dari Januari, dan itu batch ke-3, kalau nggak salah. Jadi, 3, 4, 5, 6, 7. 5 angkatan, kalian yang angkatan ke-5. Dan biasanya masing-masing batch itu kelasnya lebih dari 1. Kadang ada 2 kelas, kadang 3, dan yang terbanyak yang pernah gue tanganin itu 4 kelas dalam 1 angkatan. Atau 4 kelas dalam 1 bulan. Masing-masing kelas, seperti biasa, 4 kali sesi berarti 16 sesi dalam 1 bulan. Itu yang terbanyak tuh, bulan kemarin tepatnya dibajikan. Nah, di sini di kelas kalian, kemarin kita udah kenalan juga sama teman-teman yang lain, Jadi, salam ke-6 buat teman-teman yang baru hadir sekarang. Dan kalau belum sempat belajar tentang MUN 101, bisa tonton di Recorded Zoom yang udah aku share link-nya kemarin. Oke, sekarang aku langsung masuk ke materi, position paper. Nah, jadi position paper ini, teman-teman semua, itu adalah salah satu dokumen dalam MUN yang teman-teman harus pelajarin nih, tentang apa-apa yang harus diperhatikan sebelum mulai nulis. Jadi, jangan nulis dulu kalau misalkan belum tahu strukturnya gimana dan belum tahu apa yang harus diperhatikan nih. Karena nanti nulisnya jadi tidak terstruktur. Nah, ini aku pengen coba share screen dulu. Kita pakai fitur yang PowerPoint-nya jadi background. Oke, now I'm inside the presentation. Jadi, teman-teman, kita bahas tentang position paper sama other preparation yang MUN. Nah, dua pertanyaan ini akan jadi pertanyaan pegangan teman-teman semua nih. Pertama, apa sih position paper sama kedua, kenapa kita harus bikin position paper. Jadi, di kelas kedua hari ini kita mencoba menjawab dua pertanyaan ini. Dan nanti dengan terjawabnya dua pertanyaan ini, kita diharapkan, kalian diharapkan bisa untuk menulis position paper. Nah, kemarin kan ada tugas ya bagi yang bisa ngerjain atau yang pengen ngerjain. Itu kan udah mulai nulis riset kan ya kalian. Beberapa udah ngasih ke aku juga. Yang belum boleh dikasih sekarang atau habis kelas. Atau nanti di kelas ketiga juga nggak masalah, bebas. Yang penting, kalian udah dapet pegangan, oh gini lah cara aku riset tentang hal ini. Aku pengen riset tentang COVID. Oh, caranya gini ternyata nih kalau kata ke Abdur. Nah, itu teman-teman yang pengen ngerjain tugasnya boleh dikirim ke aku. Dan yang tidak mengerjakan, nggak apa-apa. Kita belajarnya hari ini tentang riset position paper juga. Oke? Nah, what is position paper? Nah, ini yang pertanyaan pertama nih. Kalau ditanya position paper itu apa, secara harfiah kata-katanya itu kan paper kertas atau dokumen, position itu posisi. Secara gamblang kita bisa pahami bahwa ini adalah paper yang isinya tentang posisi, tentang kedudukan, tentang cara pandang. Dan apa yang harus kita pelajari nih dari position paper? Pertama, tahu dulu bahwa ini adalah paper yang dipersiapkan oleh satu negara. Satu negara, ingat, sebelum konferensinya dimulai. Kenapa satu negara? Karena namanya aja position. Posisi suatu negara terhadap suatu isu. Kalau yang posisi negara-negara, kumpulan negara terhadap suatu isu, itu bukan position paper. Tapi ada lagi namanya, yakni draft resolution. Yang istilahnya udah kita pelajari kemarin di kelas pertama. Nah, untuk yang kelas hari ini kita fokusnya ke position paper. Jadi ingat ya, dibikin oleh satu negara saja, dan dibuatnya itu sebelum konferensinya dimulai. Sebelum konferensinya dimulai, artinya hari pertama, sebelum hari pertama mulai, itu harus udah dikumpulin. Itu satu. Dan dua. Ketiga, apa sih isinya? Isinya teman-teman bisa lihat di definisi. It summarizes the policy of a country, and also their chances towards a topic. Jadi, kebijakan palsi. Suatu negara tuh menghadapi suatu isu, kebijakannya seperti apa sih? Terus, apa yang mereka ambil nih? Sikap seperti apa yang mereka ambil? Terhadap COVID, negara ini tuh 100% pengen ngelindungin atau prioritasin kesehatan masyarakat dulu, atau pengen setengah-setengah nih? Antara masyarakat sama ekonomi juga penting. Jadi, mungkin nggak karantina total, tapi ada kelesuan atau fleksibilitas di situ. Itu ada tiga hal. Jadi, kita udah tahu bahwa ini dipersiapkan sebelum, sebelum konferensi mulai, sama ini disiapinnya dengan cara oleh satu negara saja. Dan ketiga, itu merangkum kebijakan suatu negara dan juga kedudukan mereka, atau sikap mereka, atau pandangan mereka terhadap suatu isu. Itu, what is position paper? Jadi, pahami itu dulu. Nanti kita coba lihat contohnya. Nah, ini adalah hal-hal lain tentang position paper. Tadi kita udah tahu bahwa ini adalah paper yang sifatnya itu menjelaskan kebijakan dan juga kedudukan suatu negara terhadap suatu isu. Pokoknya kalau di MUN itu ingatnya ada isu atau topik yang dibahas, terus ada negara-negara yang ikutan, dan nanti akan ditentukan kira-kira cara terbaiknya itu gimana, atau resolusi terbaiknya itu gimana. Nah, position paper tugasnya itu cuma untuk ngejelasin kita sebagai satu negara terhadap suatu isu itu pandangannya gimana. Jadi, hanya sebagai perspektif kita saja, belum menyelesaikan masalah dari kacamata kumpulan-kumpulan negara. Nah, general rule-nya adalah biasanya, tapi itu berbeda-beda, dua halaman itu adalah patokan maksimalan. Tapi biasanya yang concise itu satu setengah halaman. Excluding reference. Referrence itu apa? Referrence itu adalah daftar pustaka. Aku kemarin pas kenalan tahu ada yang masih SMP dan SMA. Aku nggak tahu kalau zaman sekarang, tapi kalau zaman aku, daftar pustaka itu nggak diajarin-ajarin banget. Cuma diajarin cara bikinnya aja. Misalkan nama belakang orangnya ditaruh ke depan, koma, nama depannya titik. Tapi nggak pernah dipakai ilmunya selama SMP dan SMA. Cuma diajarin doang. Nah, aku nggak tahu apa yang terjadi sekarang, di junior atau senior high school. Apakah kalian belajar ini praktis? Tapi yang aku mau kasih tahu adalah reference yang dimaksud di position paper adalah reference yang benar-benar ditulis kepake saat itu juga. Jadi, teman-teman mengutip suatu referensi, itu ditulis saat itu juga di paper tersebut, referensinya apa. Jadi, itu bukan sesuatu yang kamu mendapatkan atau kamu mendapatkan kebijakan dari tempat. lalu kamu taruh aja, terus kamu cuma sebut, this is as supported by an evidence from the research center in Missouri, misalkan di United States, yang ngomongin itu tentang datanya tuh ngomongin gini, 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 misalkan seperti itu. Nah, kalau di position paper, itu selain harus dicantum saat itu juga, dia mengikuti ketentuan yang ada. Karena kan styling reference dari daftar pustaka itu kan beda-beda ya. Ada yang APA, ada yang Harvard, ada yang Chicago, dan sebagainya. Teman-teman bisa pelajarin itu secara mandiri. Atau teman-teman bisa pelajarin secara otomatis juga. Ini aku coba kasih contoh tentang cara kita mengutip sesuatu secara cepat. Ini apa sih harus ikutin lagi? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada nanomedicine. Nanomedicine, ini kan misalkan teman-teman pengen pakai yang pertama. Atau kalau ini kan, mungkin DM kita bahas tentang COVID-19 United Nations. Teman-teman bisa lihat tuh di yang hasil search yang pertama. The COVID-19 pandemic, government versus community action across the United States. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, bahwa misalkan teman-teman udah pencet nih. Ini kan keluar. Nah, ini contoh papernya. Nah, ini teman-teman baca dan ternyata teman-teman dapat ide nih. Dan juga melihat ada informasi penting yang bisa ditaruh di position paper teman-teman. Nah, teman-teman ingin mengutip paper tersebut. Paper ini. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman cukup kebalik lagi ke Google Scholar tadi ya. Ingat di Google Scholar nyaringnya. Biar gampang. Terus klik yang tanda kutip di bawah nih. Tanda kutip di bawah, di pencet. Nah, ini keluar nih. Ada MLA. Ada APA. Ada Chicago. Nah, biasanya sih kalau di MUN itu kita pakenya APA. Nah, ini di copy. Terus teman-teman nanti pas nulis position paper-nya, itu tinggal dicopas aja. Tinggal dicopas aja. Misalkan gini. Divide. Kita lihat dulu nih, informasinya apa yang kita dapat tadi. Oh, ternyata nih. Are lockdown policies effective at inducing physical distancing to counter the spread of COVID-19? Nah, misalkan gini. The fight against COVID-19 in the world is not quite effective. Misalkan gitu. This is proven in a study made on the US US policy yeah to combat COVID-19 where the authority is not is not doing enough to reduce the rate of COVID-19 cases. Nah, misalkan gini. Ini kalimat pertama yang teman-teman mau buat. Nah, disini kalimat kedua ini kan hasil mengutip dari jurnal yang tadi. Nah, nulisnya gimana? nanti di akhir teman-teman cukup tulis reference list. Atau biasanya kita nyebutnya bibliography. Terus di copas yang tadi. Nah, ini kan ada Brzezinski, Deyana, Keck, sama Van Dike. Kalau di paper, penulisnya lebih dari tiga, itu biasanya kita pakenya et al. Jadi, gak usah nyebut empat-empat. Ini kan ada empat orang nih. Sedangkan kalau empat-empat kan kayaknya kebanyakan kan. Jadi, nulisnya cukup gini aja. Dalam kurung Brzezinski et al. 2020. Nah, gitu ya. Jadi, ini tuh buat nandain bahwa kalimat kedua ini tuh datanya adalah dari si paper-nya Brzezinski. Terus, kalau misalkan teman-teman ambil data lagi nih, dari yang kedua nih. misalkan ngomongnya apa lah. Ini aku ngasal aja. Another study is made where this study shows that COVID-19 may happen again in a long term true new mutant. Misalkan gitu. Terus, dapetnya dari paper yang kedua nih. Nah, ini dari Hale, Patrick, Phillips, sama Webster. Ini kan empat orang, berarti Hale juga yang ujungnya. et al. 2020. Nah, ini contoh pengutipan ya, di dalam MUN. Jadi, sistemnya itu pakai body note biasanya ya. Pakai body note dan dengan pakai body note teman-teman nanti bisa nulis referensinya dengan baik gitu ya. Nah, di sini saat teman-teman menulis seperti ini, itu diharapkan teman-teman itu merefleksikan secara akurat. Jadi, nggak ngada-ngada gitu ya. Nggak bikin kira-kira doang. Tapi, benar-benar berdasarkan data ilmiah gitu kan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu contohnya aja. Nanti aku coba jelasin lagi di contoh position paper-nya. Itu contoh bikin kalimat dalam position paper itu kurang lebih seperti itu. Jadi, bukan ngarang bikin semacam puisi yang biasa kita tugas SMA. Bukan. Tapi, benar-benar bikin paper gitu ya. Bikin kajian terhadap isu atau kebijakan satu negara. Nah, kita balik lagi ke core point. Nah, kontennya apa? Kontennya ada national stance. Ini yang di atas aku nih. National stance towards the issue atau topik yang mau kita bahas nanti. Jadi, saat nanti udah ada paper yang bisa teman-teman tulis, teman-teman baru masukin ya. Setelah masukin data-data latar belakang, masukin data-data tentang negara, teman-teman. National stance. Ingat, nasional. Jadi, bukan negara lain yang teman-teman bahas, tapi negara sendiri. Oh, negara aku ngeliatnya gini. Negara aku tuh nganggepnya seperti ini. Itu dilahirin seperti itu. Tenang aja, ini kita bahas permukaannya dulu. Nanti aku share screen juga contoh position paper rail-nya yang sebenarnya teman-teman bisa akses sekarang di grup WhatsApp. Gitu ya. Terus, when and where? Kapan dan di mana? Kapan ini artinya dikumpulinnya itu sebelum, tadi yang aku bilang, sebelum kontennya dimulai. Biasanya ada detailnya, entah hamin 1, hamin 2, itu nanti ada detailnya. Sama deadline-nya pastikan diperhatikan juga. Jangan ngirim setelah deadline. Nanti nggak dinilai. Sedangkan kan kita kirim position paper biar bisa dinilai sama chair-nya. Nah, ini dua hal nih. Why do we need to write position paper? Pertama, eligibility for awards. jadi kalau teman-teman ingin menang salah satu penghargaan di MUN namanya best position paper atau position paper terbaik, teman-teman harus buat position paper. Teman-teman nggak bisa nggak buat paper dan mengharapkan menang paper terbaik. Itu jangan seperti itu. Kedua, help your understanding. Jadi selain ini bantu teman-teman untuk menang penghargaan, teman-teman itu juga bisa terbantu nih cara pahamnya, cara pandangnya. to help you map your national interest, resolution, and also background regarding the issue. Jadi justru dengan bikin position paper, teman-teman itu akan lebih mudah, dimudahkan bahkan. Dengan paper yang ada, teman-teman jadi bisa baca-baca lagi selama konferensinya dimulai bahwa oh negara aku tuh seperti ini, kurang lebih tuh aku harus seperti ini. Dengan punya papernya, teman-teman itu jadi bisa nih. Jadi bisa untuk dapat referensi dan pegangan di saat yang sama dalam ikut MGA ini nanti. Jadi ingat ya, why do we need to write a position paper? Ya karena emang ini ngebantu teman-teman. Oke. Sekarang strukturnya dulu. Nah strukturnya itu ada empat ya. Ini mohon diperhatikan dengan sangat fokus karena ini inti utama dari pertemuan kita hari ini. Oke, aku gini aja. Aku akan kasih waktu sekitar satu menit. Satu menit untuk teman-teman baca sampai 924 untuk baca struktur position paper. Nanti setelah baca secara fokus, nanti kita coba aku jelasin lagi. Silahkan dibaca selama satu menit. selamat menit. selamat menit. selamat menit. selamat menit. Udah dibaca pelan-pelan ya. Jadi, topik background dulu yang pertama. Cara bacanya dari kiri ke kanan terus balik lagi ke kiri ke kanan. Jadi, dari sini. Dari topik background, pas action, turun lagi country census, turun lagi solution. Ini struktur dari position paper itu empat ini aja sebenarnya. struktur itu maksudnya bagian-bagiannya apa aja ya. Ini bagiannya. Pertama, topik background. Jadi, latar belakang dari topik yang mau dibahas sama teman-teman semua. Karena ini topik background. Artinya, kita cuma ngasih latar belakang aja. Terhadap suatu isu. jadinya jelasinnya itu hanya dalam cara yang efisien. Hanya sertakan informasi-informasi yang sifatnya penting. Terus, fokus pada hal-hal penting seperti reason, obstacle, dan juga proses event. Fokus ke hal-hal ini aja. Kenapa isunya bisa terjadi? Kenapa ada hambatan? Apa yang membuat isunya menjadi sering terjadi lagi? Terus, proses-proses apa nih? Yang sudah terjadi atau sudah dilalui, sehingga isunya harus dibahas dengan cara seperti ini. Itu awalannya dari position paper. Kenapa aku pakai background? Kenapa nggak kita langsung to the point aja, past action? Jawabannya adalah karena setiap negara itu beda cara ngeliatnya. COVID misalkan. Banyak orang bilang background-nya karena pemerintah Republik Rakyat Tiongkok atau Cina itu blunder. Tapi kalau Cina sendiri ditanya background isunya mungkin mereka mendapatnya beda. Gue nggak blunder kok. Emang ini natural aja. Mungkin seperti itu. Karena negara-negara itu beda, topik background pun jadi bagian struktur yang harus ada dulu dalam posisi paper. Kedua, past action. Past action artinya adalah tindakan di masa lampau atau di masa lalu. Sebelum isu ini terjadi, sorry, sebelum isu ini dibahas sekarang, jadi bukan terjadi, sebelum isu ini dibahas, kan kita hari ini ketemu, sebelum isu ini dibahas sekarang, per detik ini, kita udah ngapain aja sih terhadap isu ini, kita udah melakukan apa aja, ada gak sih dokumen-dokumen atau apapun lah yang bisa nunjukin bahwa kita tuh sudah melakukan sesuatu untuk menekan isu ini. Ini bisa berupa action, bisa juga berupa document, resolution, treaty, atau agreement, protokol, dan sebagainya, apakah ada hal-hal yang sudah dilakukan untuk menekan isu ini agar tidak terjadi terus-menerus. dan ini gak cuman oleh PBB saja. Secara international organization atau international community, pernah gak sih ada gerakan atau pertemuan atau apapun yang dilakukan negara-negara untuk menekan isu tersebut. Kenapa ini penting? Ngapain sih kita bahas tindakan yang udah terjadi di masa lalu? Kita mau bahas solusinya sekarang, ngapain lagi kita bahas yang lalu-lalu? Kan gitu pertanyaan. Jawabannya adalah karena kita ingin tahu dari yang udah dilakukan sebelum sekarang, apa aja sih yang berjalan efektif, mana yang juga yang berjalan tidak efektif. Agar kita bisa menganalisis loophole. Analyze loophole. Loophole itu apa? Loophole itu adalah rongga. Jadi kalau diibaratin tembok, tembok yang baik, yang melindungi kita dari angin misalkan. Kalau kita berdiri di belakang dinding untuk melindungi dari, enggak usah angin deh, melindungi kita dari siraman air. Maka agar kita tidak tersiram, temboknya itu harus kuat, harus kokoh, sama enggak boleh ada lubang di tengah-tengahnya atau di ujungnya. Karena kalau enggak nanti kita kena meskipun sedikit. Padahal tujuan kita kan biar enggak kena airnya sama sekali. Terus gimana, Kak? Yang harus kita lakukan adalah kalau dinding kita kita enggak tahu ada lubangnya apa enggak, ya kita cari tahu. Dengan cara apa? Dengan cara cari tahu. Sebelum-sebelum ini ada enggak sih upaya-upaya yang membuat dinding kita ini yang punya lubang-lobang? Oh ternyata dua tahun lalu pernah ada anak kecil nih. Anak kecil yang main misalkan main lempar-lemparan batu. Batunya dilempar ke arah dinding kena ke bagian dinding yang enggak sebegitu kokoh akhirnya tercipta lubang. Anggap aja seperti itu. Nah, lubang-lobang ini kenapa kita bisa tahu ada lubang di sini-di sini? Karena kita flashback kan? Kita mundur ke belakang inget-inget. Oh ternyata waktu dua tahun lalu pernah nih ada anak-anak kecil yang lemparin batu. Kalau ada anak kecil lemparin batu berarti ada lubang dong. Lubangnya di mana ya? Oh lubangnya di sebelah sini. Nah, pas action juga gitu. Kita cari tahu di tahun 2002 pernah enggak sih PBB melakukan analisis tentang pandemi? kan COVID belum ada berarti kan yang dicari pandemi secara umum aja. Atau pas menangani Ebola virus Ebola PBB nih sempat kualahan enggak sih? Kalau sempat kualahan waktu itu cara penyelesaiannya gimana ya? Jadi kita jadi bisa analisis gitu kan dengan kita flashback kita jadi bisa analisis oh this is what we did five years ago maybe we can do this again in 2021. Jadi past action itu seperti itu. tiga country stance stance itu artinya tempat kita berdiri atau bagaimana cara kita berdiri bagaimana cara kita menanggapi suatu isu research on how your country's perspective is research on how your country's perspective is towards the issue perspektif negara kamu gimana? 100% proka? 100% enggak proka? atau gimana? itu dijelasin aja. Dijelasin sedetail mungkin. To consequently show that you understand on how you represent your state. Jadi dengan kita jelasin country stance itu nunjukin bahwa kita ngerti nih negara kita tuh kayak gini. Karena kebanyakan ada delegate-delegate MUN yang di position papernya tuh nulis banyak banget informasi tapi enggak ada yang ngejelasin negara yang dia wakilin itu ngeliatnya gimana. Karena dari tadi dia cuma nulis yaudah secara umum secara umum secara umum. Padahal kan yang namanya position paper ditujukan untuk kita ngejelasin negara kita bukan negara lain. Ngapain kita jelasin negara lain? Itu bukan buat dapurnya position paper. Gitu. Keempat solution propose some solutions that may be helpful towards the issue remember the CARMAS. CARMAS itu kepanjangan ini. Question resolution must answer. Ini adalah CARMAS. Bahasa Indonesia-nya pertanyaan yang harus dijawab oleh resolusi atau hasil diskusi yang tertulis terakhir. Itu namanya yang sebelumnya kita udah bahas sudah draft resolution. Itu country stance dan juga solution. Harus ada solusi. Jangan kita cuma analisis. Contohnya gini. Perumpamaan yang tembok tadi. Kita udah tahu ada pernah dulu ada anak kecil yang lempar-lemparin batu sering banget sehingga lubangnya bolong di dindingnya temboknya. Yaudah kita diam aja. Kita cuma bilang pernah terjadi kejadian anak kecil lempar batu temboknya bolong. Dan ini masalah. Karena temboknya bolong nanti kalau ada air keciprat kita kena. Ditanya lagi. Yaudah gimana caranya biar kita gak kecipratan kan harus nutup lubangnya. Cara nutup lubangnya gimana ya? Pas ditanya gitu kita gak tahu jawabannya. Waduh gak tahu. Pokoknya lubangnya harus ditutup. Nah ini solusi itu bukan nutup lubang. Bukan. Solusinya itu adalah caranya gimana. Kita mau ngapain biar nutup lubangnya ini? Kita tahu kok lubangnya harus ditutup tapi caranya gimana? Dicet kah? Atau dibikin batu-batanya dibikin ulang kah? Atau disumpelin sesuatu kah? Ditambel pakai kain apa gimana? Ya kita perlunya itu itu. Kita gak perlu tahu ini itu harus ditutup. Kita udah tahu yang perlu kita tahu adalah caranya gimana. Sama kayak COVID. Kita gak perlu bilang COVID itu harus divaksin orang-orang biar pada gak kena. pertanyaan kita adalah mau vaksinnya gimana? Semua orang divaksin kah? Atau vaksinnya di kota-kota tertentu aja kah? Atau gimana? Karena kita tahu kok harus divaksin cuman caranya gimana? Nanti gimana caranya biar kita dapat gratis vaksinnya? Biar kita gak usah bayar? Gimana caranya biar gini-gini-gini? Pokoknya ditanya terus caranya gimana dan dengan meminta banyak rumah, banyak prosedur, banyak cara untuk mempunyai solusi, kita jadi lebih matang oh solusi terbaik itu seperti ini karena datanya itu kayak gini yang terjadi di lapangan seperti ini kita harusnya seperti ini jadi ditanya terus sampai kita dapat jawaban kita oke solusi terbaik untuk menutup lubang di tembok ini adalah dengan cara ditumbel pakai blablabla dan lalu dicet setelahnya misalkan seperti itu itu tentang position paper structure ada pertanyaan gak sejauh ini sebelum aku kasih contoh position paper yang bisa dijadikan rujukan Kak mau tanya boleh itu solusinya dari pemikiran kita sendiri apa dari negara misalnya satu negara udah bikin solusi itu maksudnya kita bikin solusi dari pikiran kita sendiri apa negara tersebut oke thank you Amalia ini pertanyaannya bagus banget teman-teman jadi solusinya ini mending solusi kita pikir sendiri kita kira-kira gitu ya atau solusi yang dari negara lain yang kita wakilin itu kita pakai itu apa gimana jawabannya adalah combination keduanya jadi pakai cara pandang negara kita tapi jangan sampai solusinya itu negara yang negara kita pakai cuman kita cuman pakai itu aja karena di MN kita bisa berkreasi dengan batasan jadi silahkan berkreasi oh kalau kita pengen nutup lubang di tembok aku pengennya pakai kain tapi kayaknya pakai batu bata juga oke juga nih atau mungkin temboknya dihancurin kita bikin baru ya bisa-bisa aja tapi ada batasannya batasannya apa batasannya kembali lagi country sense kalian ini aku kasih umpamanya misalkan Indonesia Indonesia pengen semua orang itu divaksin ya dan Indonesia mau kalau bisa sih sebanyak mungkin orang divaksin tapi hambatan Indonesia adalah orang-orangnya ini gak mau kalau bayar vaksinnya karena mereka keberatan nah stance Indonesia adalah tadi semua orang pengen divaksin ya hambatannya tadi mereka gak mau kalau gak gratis solusi yang Indonesia tawarin adalah dan ini cara pandang kita sendiri ya yang kita tawarin adalah kasih vaksin gratis tapi pakai batasan batasannya apa country sense Indonesia kita mau ngegratisin ke siapa aja misalkan kita cuman boleh gratis ke pegawai kantoran aja yang gak ngantor yang masih sekolah itu dibayarin sama keluarga masing-masing atau dompet masing-masing kenapa karena batasan Indonesia itu dia bilang pengen semua orang divaksin tapi batasannya lagi adalah Indonesia gak mau kalau misalkan semua biayanya itu dibebankan ke Indonesia jadi kombinasi antara batasan sama kreasi kita sendiri kak kalau kita gak ada kreasinya sama sekali kita cuman ngikutin bener-bener negara kita misalkan Australia yaudah kita ikutin aja kebijakan Australia jawabannya boleh gak kak? jawabannya boleh banget jadi bebas nih mau pakai Australia full atau kita kreasiin sendiri tapi menghormati batasan yang ada di sana itu silahkan banget jadi dibebaskan tapi lagi-lagi ingat ini kembali ke satu hal teman-teman maunya solusinya ini kira-kira dilihatnya gimana jadi jangan jangan kita berpatokan sama yang kondisi sekarang di negara yang kita wakilin oh di negara kita wakilin kok gini ya kok gini ya yaudah aku ikutin aja deh apa yang ada gitu tapi jangan jangan kayak gitu jangan terlalu terbatas sama itu tapi jangan juga terlalu bebas kreasinya jadi cari yang di tengah-tengah gitu ya itu cara kita bikin solusi kita apakah cara pikir sendiri apakah cara pandang negara itu kurang lebih seperti itu kita lanjut ke oke sebelum aku kesini aku pengen nunjukin contoh position paper yang baik ya teman-teman bisa lihat disini aku kasih contoh nah ini contoh untuk council UN General Assembly ya UN General Assembly yang negaranya itu adalah Austria ini negara di Eropa ya topiknya adalah global migration and its impact towards national security and also human rights dan yang kedua ini adalah nama negara nama perwakilan negaranya Willis sama ini adalah heading ya struktur pertama dari position paper itu seperti ini ya ada nama negaranya council topik sama nama delegasinya siapa terus di kirinya biasanya nama sorry biasanya logo negaranya atau benderanya ya jadi ini topik sorry ini struktur dari position paper yang pertama ya kedua biasanya delegasi itu kreatif dia pakai quotes gitu kan dari negara dari orang-orang penting di negara yang mereka pilih nah stopping returning stopping and returning illegal migrants to their countries of origin must become standard procedure nah dengan kita lihat ini aja kita udah bisa tahu nih bahwa ya bahwa ini tuh jadi pendapat si Austria secara umum gitu kan dengan kita baca ini kita jadi tahu bahwa oh si Austria ini ngeliatnya bahwa ngebalikin migran-migran ilegal ke negara asal mereka tuh harusnya jadi sesuatu yang standar gitu kan kita udah bisa tahu nih bahwa oh Austria tuh pendudukannya seperti ini di isu global migration masuk ke paragraf pertama yang tadi aku bilang background issue ya migrasi tuh apa sih gitu kan terus masalah yang muncul tuh apa sih kenapa bisa terjadi sih itu semua dijelasin dalam satu paragraf yang super super simple aja baru masuk ke past action nah although the United States the United Nations already addressed through several conventions like the United Nations global compact for migration but it still has a lot of weaknesses nah ini yang aku bilang cari tahu past actionnya apa terus cari tahu kelemahannya apa weaknessnya apa nanti dari situ kita jadi tahu next time kita jangan kayak gini ya kita pakai cara ini tapi kita jangan kayak gini gitu itu contoh aja buat past action ya bentuknya bisa macam-macam tapi paling enggak yang kalian lihat di layar ini contohnya seperti ini nanti aku minum dulu oke ketiga baru ke country stands atau si Austria ini ya si Austria ini udah ngapain aja kan bahasa simpelnya gitu ya dan dia itu maunya gimana ingat ini position paper jadi satu negara aja yang dijelasin gak usah jelasin yang lain ya oh ternyata si Austria ini punya undang-undang asylum tahun 91 ya yang ngebuat si Indonesia lagi si Austria ini lebih restriktif ya terhadap imigran jadi mereka tuh gak mau macam-macam gitu kan mereka mau pokoknya yang bisa datang ke negara gua tuh cuman yang penuh yang orang-orang yang punya syarat ini-ini kurang lebih kayak gitu nah dijelasin terus kasih tahu Austria ini oke-nya ngapain nih maksudnya dalam hal urusan imigran-imigran si Austria ini udah ngapain aja yang oke gitu kan nanti dari yang oke-oke ini yang keren-keren ini kebijakannya itu dijadikan solusi gitu untuk kasih tahu bahwa di negara gua aja udah udah terjadi kok udah udah efektif ini yang pengen gua saranin ke PBB gitu ya terus baru masuk ke solusi ya solusinya ini mereka namain Jogja Agreement ya ada apa aja ada Phase 1 Establishment of International Data Collection for Emergency Migrant ada Phase 2 International Temporary Entry Permission terus ada Establishment of Safe Deportation blablabla masing-masing dijelasin sedetail mungkin ini maksudnya data collection tuh apa sih yang ngambil yang nge-collect datanya tuh siapa terus datanya mau diapain International Temporary Entry Permission sementaranya tuh berapa lama gitu kan terus kalau udah lewat jarak waktunya mau gimana konsekuensinya apa terakhir safe deportation di deportasi kemana siapa yang mau nanganin terus nanti pas udah nyampe pas udah selesai di deportasi itu mereka bisa gak balik lagi ke negara yang awalnya mereka mau ke sana jadi solusinya tuh seperti ini dan jangan lupa dikasih branding branding tuh maksudnya nama-nama yang unik lah biar gampang orang inget contoh International Data Collection for Emergency Migrant IDEM ya IDEM kan enak orang dengernya cepat oke ini tadi negara ini tuh ngajuinnya tuh IDEM IDEM tuh ini jadi enak dengernya kalau cuma kalimat panjang kita gak tahu cara ngingetnya ya delegasi lain juga jangan berharap bisa inget juga kalau kalian sendiri aja gak inget kan kepanjangannya tuh maksudnya apa gitu ya baru ditutup sama kalimat penutup dan baru ini daftar pustaka yang tadi aku bilang ya referensinya siapa aja oh ada Merhaut, Mina, Furnas, Stern tentang asylum policies and protests in Austria dan seterusnya kalau mereka pakenya end note ya end note tuh jadi ditaruh angka nih lihat angka 4 nih di layar kalian angka 4 tapi nanti cara taunya 4 nih maksudnya kemana itu kita lihat ke paling akhir makanya namanya end note note yang ditaruh di akhir oke we still have around 10 more minutes kita lanjutin lagi ke powerpoint sebelumnya tadi nah apa yang membuat position paper tuh bagus tadi kan kita udah tahu cara bikin position paper sekarang kita belajar what makes a good position paper yang pertama adalah on track jadi ikutin prosedurnya ikutin mekanismenya mekanismenya kayak gimana kayak tadi kalau strukturnya 4 yaudah ikutin 4 kalau harus ada daftar pustaka yaudah ikutin daftar pustaka oh tadi harus ada lambang negaranya juga atau bendera negaranya juga yaudah taruh aja gitu kan itu dijelasin semuanya follow on track kedua baru comprehensive comprehensive tuh maksudnya ada national policy ada background ada international action dan juga ada solution jadi ini 4-4nya ini kombinasi yang penting gak bisa diilangin salah satunya atau bahkan semuanya gitu ya precise jelas gitu kan to the point always give clear mechanism argument or evidence in your action jadi setiap kita ngasih suatu ide gitu ya datanya apa nih alesannya apa ya kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu emang kamu punya bukti apa gitu we believe that vaccination yeah should be made free because if we want to achieve a situation where there will be no COVID-19 situations then we will have to give vaccination to everyone yeah to everyone without leaving anyone behind and in order for us to vaccinate everyone we have to make the vaccination free because not everyone can afford to be vaccinated ya gak bisa semua orang tuh bayar gitu kan mungkin kesannya bayar misalkan vaksinasi 500 ribu mungkin buat orang-orang di kota Jakarta murah gitu kan tapi kalau orang-orang yang penghasilannya sebulan aja mungkin cuma 50 ribu gitu ya 500 ribu tuh ya 10 kali kerja gitu kan 10 bulan kalau uangnya habis buat vaksinasi doang dalam tanda kutip nanti gue makan apa gitu kan terus ini anak gue ada segini 500 ribu kali 5 misalkan 2,5 juta itu gak bisa gitu jadi gue gak mungkin divaksin sekarang padahal Indonesia maunya divaksinnya semuanya nah in order biar semua orang termasuk mereka yang kesulitan ini bisa tetap divaksin ya bikin aja secara gratis gitu kan dibuat gratis gitu itu contoh argumen yang to the point dan precise gitu kurang lebih seperti ini jadi dijelasin situasinya itu seperti apa datanya backgroundnya faktanya buktinya itu gimana itu dijelasin semua ya terus nah ini when doing your research ya make sure ada country profile yang tadi ya Austria itu negaranya gimana ya countries data oh si Austria ini di tahun sekian tuh ngeluarin hukum ini status topik background status quo tadi dijelasin bahwa di Austria sekarang tuh masih pake hukum yang tahun 1991 tadi yang Asylum Act tadi ya past action tadi si negara Austria ngejelasin bahwa di tahun-tahun kemarin tuh PBB tuh udah kayak gini loh gitu migration tuh udah ditanganin sama UN tuh dengan cara seperti ini dan ini past convention international treaty past UN resolution ini mungkin ada yang bingung ya treaty tuh apa sih treaty tuh adalah perjanjian internasional jadi negara-negara tuh bisa lo ngadain perjanjian ya kayak kalian tanda tangan misalkan tanda tangan apapun lah kan ada perjanjian nah ini antar negara bedanya gitu aja ya palsi kebijakan PSBB gitu kan vaksin gratis vaksin gotong royong ya apalagi larangan mudik itu kebijakan tuh kebijakan untuk menghentikan penyebaran covid ya stance ya tadi Indonesia misalkan 100% pengen covid hilang apa yaudahlah santai aja bagaimana gitu kan itu dijelasin semuanya ya terakhir baru solution yang tadi pertanyaan dari Amalia juga solution itu ide kita apa ide negara lain yaudah itu kalian jelasin juga disitu bahwa ini ide yang didasarkan pada A, B, C, D gitu kan dijelasin selengkap gitu ya build comprehensive solution 5W, 1H seperti biasa what, where, why dan seterusnya kenapa solusi ini penting kenapa ini urgent ya kenapa ini harus dibahas sekarang terus nanti solusinya tuh mau dimana dilaksanakannya when will the solution be implemented ya siapa yang tanggung jawab siapa yang memimpin gimana caranya biar resolusinya ini berjalan pokoknya 5W, 1H nah ini special tips dari aku ya special tips dari aku ini teman-teman baca dulu ya 15 detik aku mau bales chat dulu oke oke kalau udah aku mau jelasin out of the box and also enrich your data ya out of the box maksudnya yang tadi jangan pakai solusi yang itu-itu aja tapi jelasin juga ya kenapa solusi kalian ini unik ya kenapa harus ini yang dipakai gitu enrich your data learn more about the facts and also current news related to the topic jadi jangan pakai berita-berita yang 10 tahun lalu 12 tahun lalu pakai berita yang se-update mungkin biar kita tuh dikasih tahu ya delegate-delegate yang ada di sidang itu jadi tahu oh ternyata kondisi sekarang tuh seperti ini gitu kan jadi kita tuh harus seperti ini jangan pakai data-data yang udah udah lampau gitu nah ini kemarin udah ada beberapa yang ngirim homeworknya thank you semuanya yang mau di-check-in kirim aja ke aku ya kirim aja ke aku nanti aku review ya terus ini again gak wajib ya gak wajib tapi kalau ada yang mau ngerjain silahkan kalian boleh bikin position paper yang tadi aku share screen ya kurang lebih ikutin aja itu contohnya ya terus taruh kira-kira poin-poin apa yang penting menurut kalian taruh aja disitu ikutin strukturnya ya gak usah takut salah pokoknya bikin aja sebisa kalian ya karena ingat agenda kita di ambulance school adalah belajar bukan untuk disalah-salahin ya well I will give you comments tentang mistake-mistake kalian tapi jangan dianggap itu aku nyala-nyalain kalian gak itu biar kalian tau oh aku salahnya disini aku salahnya disini gitu ya dan nanti ini akan jadi bahan kalian buat didato gitu kan dalam simulasi MUN yang akan kita adakan minggu depan hari Sabtu di kelas yang ketiga jam-jam berapa seperti biasa nanti akan kita voting gitu ya any question from anyone kak mau ingin nanya boleh jadi kan nanti kan ada tips gitu kan buat yang out of the box cara kita biar dapetin ide yang out of the box itu kayak gimana sih kak kita kadang suka ada ide gitu kan cuma kayak it's a kill bluean ini berita ini kayak make sense sama ini yang makasih oke thank you akilah ini bagus pertanyaan gimana cara biar kita bikin solusi yang out of the box yang beda gitu kan bahkan kalau bisa yang gak kepikiran sama sekali sekarang kita kasih contoh gini kita kasih contoh vaksin vaksin kita pengen gratisin jadi solusi kita adalah di awal solusi kita adalah bikin vaksin yang gratis biar tadi biar semua orang bisa divaksin cuman pertanyaannya gini apakah vaksin benar-benar bisa gratis ya pertanyaan kan itu terus kita harus cari cara biar gratisnya yaudah gratis benar gratis tapi tetap covidnya tuh tertangani dengan baik akhirnya pas kita riset-riset-riset kita jadi tahu bahwa covid tuh eh sorry vaksin covid tuh gak bisa benar-benar gratis buat negara aku gitu karena kondisinya budgetnya terbatas tapi tetap tapi tetap kita harus sebanyak mungkin ya targetin biar orang-orang tuh bisa divaksin akhirnya solusi yang kita lakukan adalah yaudah vaksin tetap gratis tapi khusus masyarakat yang penghasilannya di bawah sekian juta untuk penghasilan sekian sampai sekian kita kasih diskon 50% jadi gratisnya 50% doang untuk mereka-mereka yang kerja di perusahaan ABCDEFG itu harus dibayarkan oleh perusahaan masing-masing jadi karyawannya tetap gak bayar tapi yang bayar adalah perusahaannya itu kan out of the box kan jadi pakai kotak-kotak gitu kan gimana caranya biar sektor masyarakat ini gratis oh kalau buat masyarakat di desa yaudah kita full gratisin aja jadi tapi kalau masyarakat di kota kita bikin 50% aja nah 50% sisanya mereka itu dibayar sama perusahaan misalkan seperti itu terus nanti ada yang dibayarin misalkan ada yang bayar sendiri banget nih 1% bayar sendiri kan gimana tuh biar mereka tetap mau divaksin padahal mereka bayar sendiri oh kita kasih kita kasih apa semacam reward jadi kalau kamu pengen divaksin dan kamu bayar sendiri nanti kamu akan dapat misalkan kalau di Amerika nih mereka dapat jasa pelai sorry jasa antar gratis jadi kalau pengen ke tempat vaksinnya dibayar naik grab misalkan dibayar nanti biayanya vaksinnya bayar sendiri cuman nanti kamu grabnya kamu pengen beli maskernya dan sebagainya kita sediain gratis jadi skemanya seperti itu out of the box jangan dipaksa gratis gratis semuanya itu kan gak kreatif kita bikin skema gitu kan oh jadi gini 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 jadi semua masyarakat yang kalangan bawah maupun atas tetap bisa ngerasain vaksin gratis meskipun skemanya beda kalau yang kalangan bawah gratis 100% dari pemerintah kalangan atas 100% gratis tapi dari perusahaan dengan catatan mungkin gajinya dipotong untuk 2 bulan ke depan kan bisa kayak gitu kan jadi skema skema seperti itu harus dibikin out of the box dan yaudah kreatif aja tapi dengan tadi yang aku bilang catatannya adalah ada batasan batasannya apa country sense mau gak negara ini ngebiayain yang masyarakat kalangan rendah aja oh ternyata negara aku stance nya adalah gak boleh ngebeda-bedain orang berdasarkan pendapatan semua orang harus gratis bener-bener gratis kalau uangnya kurang kita cari oh berarti kalau kayak gitu yang tadi gak bisa kita ubah lagi solusinya ngikutin stance negara kita gitu ya jadi out of the box itu gak bener-bener bukan berarti solusi yang bener-bener baru enggak juga tapi solusi lama bisa tapi packagingnya mau gimana nih bungkus kado nya mau gimana hadiahnya sih sama cuman bungkus kado nya mau kita kasih warna apa biar kelihatan out of the box gitu jadi semoga thank you semoga menjawab dan itu nanti akan jadi kepake banget gak cuman position paper tapi nanti saat kalian bikin speech saat kalian nulis resolution itu gimana caranya biar kreatif biar out of the box dan orang tertarik ngeliat kita oh solusi kamu keren ya aku pengen dong ikut sama blog kamu sama kelompok negara-negara kamu itu kan akhirnya nambah temen juga jadi solusi itu seperti itu di dalam MBN oke kita seperti biasa kita tutup dengan quotes gitu you don't have to be great to start ya untuk memulai gak harus jadi orang yang udah sukses tapi untuk jadi orang sukses kalian harus memulai sekarang ya it's all about your willingness to start ya dengan kita berani memulai kita berani untuk melangkah ke depan oke any other question sebelum aku tutup karena udah mau sejam juga kak PRnya dikumpulin kapan ya bebas seperti biasa ya mal jadi bebas mau jam sorry mau hari apa aja bebas jam berapa aja bebas via whatsapp boleh via whatsapp group boleh senyamannya kalian selama MUN schoolnya belum selesai jadi kalau MUN schoolnya udah selesai ya aku gak bakal bisa ngecek karena aku ada kelas lain yang aku cekin juga jadi bebas selama MUN schoolnya masih berlangsung yang kurang lebih terakhir itu minggu depan minggu depan hari minggu jadi kalian rentang antara hari ini atau hari minggu pilih waktunya bebas nanti aku review gitu ya jadi bisa dibuat dan dikumpulkan sesuai skema tersebut oke other question from anyone if not dan makasih semuanya makasih udah mau diganggu di hari minggu paginya aku mau ngucapin terima kasih dan kita akan ketemu lagi di minggu depan hari Sabtu kelas ketiga seperti biasa nanti akan ada voting recorded zoomnya seperti biasa juga akan di share setelah di upload di google drive kita thank you everyone selamat pagi selamat liburan selamat menikmati hari minggunya dan kita akan ketemu lagi kelas ketiga thank you semuanya dadah terima kasih terima kasih